Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lanjut lagi untuk belajar bahasa inggris secara online kali ini kita akan mempelajari tentang simple present kind lesson 2, simple present tense lesson pelajaran kedua, simple present tense rumus asalnya itu subject kemudian verb atau kata kerja dia ditambil s atau tidak terus kemudian object subject itu adalah pelaku verb adalah sesuatu yang dilakukan object itu adalah yang dikenai perlakuan contoh misalnya i speak english subjectnya itu adalah i verbnya itu adalah speak objectnya adalah english i speak english saya berbicara bahasa inggris i speak english sedangkan di video sebelumnya lesson 1 kita telah mengetahui subjectnya itu ada beberapa you me they seperti itu ya maka kalau diterapkan disini you verbnya speak kemudian english they speak english oke we speak english i you me they dan he see oke i ini yang agak berbeda ketika dia memakai kata ganti seperti ini dia ada tambahan s nya oke berarti jadinya speaks ada tambahan s kemudian english she speak english i speak english you speak english they speak english we speak english he speaks ada tambahan s english she speaks english jadi he dan she ini ada tambahan s jadi rumusnya subject kata kerja dalam bentuk pertama karena nanti ada kata kerja bentuk 1 2 3 tapi kita kesampingkan dulu yang penting rumus dari simple present tense itu adalah subject verbs objek subjek adalah pelaku verbs yang dilakukan objek sesuatu yang mendapatkan perlakuan perbedaan antara they dan we apabila kita mengikut sertakan pembicara misalnya kita berada di teman-teman kita semua ini harus belajar kita berarti pakai we sedangkan kalau kita mengatakan they maka orang yang mengatakan respot tidak termasuk dalam objek yang dibicarakan ini adalah perbedaan antara they dan we kalimat ini pernyataan positif negatifnya kita tinggal menambahkan do dan does I do not speak English you do not speak English they do not speak English we do not speak English untuk he dan si ini ditambahkan dengan does he does not speaks English she does not speaks English oke kalau dirumuskan tinggal kita menambahkan saja yang penting disini subject plus do garis miring does kemudian verb as object kalau kita misalnya untuk negative subject kemudian plus do atau does kemudian not plus verb plus object ketika sudah ada do dan das tidak ada penambahan lagi huruf s kita buatkan seperti ini sedangkan untuk membuat kalimatannya atau integrative form untuk kalimatannya do atau das plusnya tinggal dibalik menjadi bagian yang depan do das plus subject kemudian plus verb kemudian plus object seperti ini ya berarti plusnya kalimat positif kalimat positif itu kalimat yang biasa kalau kalimat negatif berarti kalimat yang menyangkal oke kamu ngomong bahasa inggris enggak saya enggak ngomong bahasa inggris itu kalimat enggak itu dia memakai bentuk negative form atau bentuk negative ya dari simbol presenten zweiten apa 赤 lagi I do not speak english you do not speak english they do not speak english we do not speak english he does not speak english She does not speak English. Interogatifnya tinggal dibalik. Menjadi, do I. Speak English. Do you. Speak English. Do they. Speak English. Do we. Speak English. He dan she sama. Tinggal dibalik. Does he speak English. Does she speak English. Kemudian, diperakhirnya ditambahkan dengan tanda kanya seperti ini. Oke, simple ya. Dan sangat mudah. Untuk praktiknya, kamu ulang berkali-kali, minta seorang partner untuk sama-sama mengulang dan mengulang. I speak English. You speak English. They speak English. We speak English. He speaks English. Jadi, ada perangkatan huruf S di situ. Ini diulang-ulang sampai dengan terbiasa. He speaks English. Kemudian, negatifnya, saling bergantian satu sama lain ditambahkan do dan does. Katakan ini berulang-ulang dengan partner kamu, sampai kamu mendapati tidak perlu untuk memikirkan lagi. Secara otomatis, kita akan mengatakan, I do not speak English. She does speak English. Oke. She does not. Itu bisa dibaca dengan doesn't. He doesn't speak English. Cukup satu kata ini saja yang akan kita latih secara berulang-ulang. Di lesson 2, simple present tense. Oke. Untuk kita lanjutkan nanti, lesson 3, simple past tense. Baru kemudian, nanti akan ada materi yang berisi cerita pendek yang Bapak ambil dari Developing Skills. L.G. Alexander. Seumpama, kamu punya bukunya, bisa disimak di Developing Skills, L.G. Alexander. New Concept, English. Itu nanti yang akan Bapak gunakan. Bapak ulang lagi. Lesson 2, simple present tense. The formula is, rumusnya, subject, verb, object, untuk negative form-nya, form itu artinya bentuk. Negative form-nya, subject, ditambahkan do, atau does, ditambahkan not, ditambahkan kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan object. Interrogatifnya, tinggal dibalik, do, atau does, ditambahkan dengan subject, ditambahkan verb, ditambahkan object. Ulangi sekali lagi. I speak English, you speak English, they speak English, we speak English, he speaks English, she speaks English. I do not speak English, you do not speak English, they do not speak English, we do not speak English, he doesn't speak English, she doesn't speak English. Do I speak English? Do you speak English? Do they speak English? Do we speak English? Does he speak English? Does she speak English? Sampai kita terbiasa agak cepat. I don't speak English. You don't speak English. They don't speak English. We do not speak English. Do I speak English? Do you speak English? Do they speak English? Does he speak English? Ulangi berkali-kali sampai betul-betul secara otomatis ketika kita matakan he atau she, subjectnya, kita tidak perlu berpikir. ada penambahan S atau tidak berlatih berlatih dan berlatih tidak usah banyak-banyak yang penting berani mengatakan ikuti program ini terus insya Allah akan ada kelanjutannya apabila ada yang belum difahami apabila ada yang ingin lebih ditanyakan silahkan di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh